Keinformasi selanjutnya, Pemirsa Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke proyek pengendalian banjir rob di Tambaklorok, Kota Semarang, Provinsi, Jawa Tengah. Proyek pembangunan tahap 2 ini merupakan tanggul rob sepanjang 3,6 km yang dapat menahan banjir rob untuk jangka waktu 30 tahun mendatang. Adanya proyek pembangunan pengendalian banjir rob Tambaklorok tahap ini diketahui telah menelan biaya sekitar Rp386 miliar dan dijadwalkan selesai pada Agustus 2024. Jika proyek pembangunan pengendalian banjir rob Tambaklorok sudah selesai, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas dari proyek ini. Nanti akan selesai bulan Agustus. Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung kenalannya baik, nanti akan kita bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Ini paling tidak ada contoh dulu. Ada catatan nggak Pak untuk proyek di sana? Nanti kita lihat kalau sudah selesai, penataan kampungnya seperti apa, tanggul pengendalian robnya, efektivitasnya seperti apa. Yang selesai ini sudah menghabiskan anggaran Rp386 miliar. Terima kasih telah menonton!